Oke guys, balik lagi di Youtube channel gue Kali ini gue mau sharing suatu produk yang gue lagi sering banget pake gitu belakangan ini Dan kalian yang udah follow Instagram gue pasti kayak sering banget liat gue tuh Pake kuku-kuku palsu gemes gitu ya kan Yap, it's Dashing Diva Nah kayaknya gue tuh belakangnya lagi sering banget pake-pake kuku Dashing Diva ini Karena si Dashing Diva ini tuh bener-bener yang gampang banget dipakenya Nah nanti gue juga bakal sharing ke kalian gimana caranya pake si kuku Dashing Diva ini Terus gue juga nanti bakal sharing ke kalian Gue beli ini dimana, harganya berapa Dan juga ada info-info diskon dan deals-deals menarik lainnya nanti Tapi sebelum gue mulai, kayaknya belum afdol nih kalo kalian belum nge-like video ini Sama belum subscribe ke channel gue So subscribe sekarang juga Nah pertama-tama gue mau sedikit cerita dulu Jadi sebenernya kuku gue itu tipenya adalah kuku yang gampang patah gitu loh Jadi kalo udah panjang sedikit tuh pasti kukunya langsung patah, langsung patah kayak gitu Terlebih lagi kukunya tuh super duper tipis Udah gitu juga posisi numbuhnya itu biasanya kalo kuku kan ke dalam gini Nah kalo kuku gue tuh beda banget, kuku gue tuh tumbuhnya keluar Mungkin bisa dilihat, keliatan gak ya? Pokoknya kuku gue tuh nunggunya kayak nge-trill keluar gitu loh Aneh banget, gue juga bingung, gak tau kenapa ya Tapi yang namanya ciptaan Tuhan, saya harus menerima dengan sangat lapang dada ya Nah tipe-tipe kuku kayak gini itu susah banget buat di nail art atau di extension Karena kalo di extension itu kan kukunya akan dikikir kayak sampe tipis gitu kan Sedangkan kukunya juga udah tipis Jadi kalo dikikir lagi ya abis dong kuku gue mah Dan kebetulan banget si Karis ngasih gue kesempatan buat nyobain dasing diva ini Terus kayak baru pertama kali gue coba, gue langsung jadi cinta banget 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 sama dasing diva ini Belum gue pake dasing diva, gue sempet juga pake yang kayak beli-beli di Shopee gitu Cuma 10 ribu ya Cuma emang ternyata tuh beda banget Jadi kayak ada harga-ada kualitas gitu loh Kalo yang 10 ribuan gue beli di Shopee itu bener-bener yang kayak keras banget Dia kaku banget Jadi kayak kadang-kadang di bagian kutikel-kutikel Itu kayak suka nusuk-nusuk gitu agak sakit Nah kalo dasing diva ini itu beda banget Dia tuh kayak bagian kutikelnya tuh lembek Jadi begitu nempel, plek dia gak nusuk-nusuk ke kutikel kita Nah untuk masalah harga memang ini lebih mahal daripada kuku-kukuan yang di Shopee itu Ini harganya tuh kalo gak salah satu bijinya Rp109.000 Nah itu udah harga promo di Curry Shop gue Nanti bakal gue taro disini Supaya kalian bisa liat harganya dan kayak promo-promo apa aja yang lagi berlangsung di Curry Shop gue Nah untuk pilihan motif dan warnanya sendiri Gue suka banget karena warnanya tuh gak norak, gak yang aneh gitu Terus kayak di dalam satu setnya itu tuh ada Apa sih dia tuh ada yang polos Terus ada yang ada motifnya gitu loh Bentar ya gue ambil yang lain nih Nah ini punya gue yang warna lain juga Jadi kayak ada yang warna polosnya gini Ada yang ada motifnya, ada gambar-gambarnya gitu Jadi tuh di dalam satu box ini nyampur gitu loh Nah di dalam satu box ini tuh ada 30 buah nails Dan terdiri dari 12 ukuran Jadi kayak ukuran kuku yang kayak gimana aja tuh pasti nanti akan cocok gitu Nah sebelum kalian pasang Make sure kalian udah cuci tangan dulu Jadi kayak kukunya tuh udah bener-bener yang bersih dan udah siap gitu Dan ini langsung gue buka Nah ini tuh kayak gini isinya Terus di dalamnya tuh ada kayak cara pakenya gitu Terus selain ada cara pakenya Ini juga dia ngasih kayak prep pad gitu Jadi ini kayak semacam tisu basah yang pake acetone Ini isinya satu pisis Ini tuh gunanya untuk mempersiapkan kuku kita Supaya kuku kita tuh lebih bersih gitu loh sebelum pake dasing divanya Nah gue tuh pernah juga Gak pake Gak pake ini si prep pad ini Dan itu memang kayak beda gitu loh Dia gak terlalu bertahan lama Sedangkan kalo pake ini tuh Dia bener-bener nempelnya lebih tahan gitu Terus sekarang langsung aja gue mau bersihin si kuku-kuku gue ini Pake prep padnya Ini kayak digosok-gosok gini doang aja Terus hati-hati kalo kalian di bagian kuku-kukunya tuh ada luka atau gimana Karena ini pasti perih Ya anggap aja ini kayak pake acetone gitu pas kalian lagi luka Perih kan Ini satu juga udah kayak cukup banget buat yang kiri dan yang kanan Ini kuku ya keliatannya tuh bersih gitu Tapi sebenernya kalo udah dibersihin pake prep pad ini tuh kayak keliatan gitu loh Ternyata kotor Tuh Kayak butok-butok gitu prep padnya langsung Nah ini udah kukunya udah bersih Terus disini tuh ada petunjuk pemasangannya gitu Jadi dia itu yang bener tuh kayak gini Lemnya di bawah bukan di atas Gitu Nah gue mau kasih contoh juga Lemnya tuh seperti apose Nah bentuk kukunya tuh kayak gini tuh Jadi ini udah kayak ada lemnya gitu di bawahnya Ini tuh tinggal ditempel aja Jadi ditempelnya tuh Aduh gimana sih tangan gue Begini Ini harus dibuka dulu plastik lemnya Tapi gue mau nunjukin dulu ke kalian Kayak posisinya tuh kayak gini Nah udah kalian tinggal mulai aja tempelin si kukunya ini Ke kuku asli kamera Ini gue mau tempel Jadi gue juga mau info ke kalian Di balik kuku-kukunya ini tuh ada nomernya Nah kalian tuh bisa sesuaiin Dengan nomernya Jadi kiri kanan tuh kalian nempelnya gak beda gitu loh Bentar ya Nah ini nomor 3 ya Nah ini tuh gak keliatan sih Sumpah soalnya ya gue filmingnya pake handphone guys Jadi tuh ini tuh dibalik kukunya ini Pokoknya akan ada nomernya 1, 2, 3 Dan seterus-terusnya sampai nomor 12 Dan ini untuk kuku jempol gue pake yang nomor 3 Tuh kayak gini Udah nempel Nah gue juga mau tau ke kalian Kalau dashing defined itu basicnya semua Bentuknya square ya Jadi kalau kalian paham nail art nih Kuku tuh ada yang macem-macem ya Ada yang square Ada yang stiletto Ada yang coffin Ada yang oval Nanti gue bakal taro-taronya juga nih disini Supaya kalian tau perbedaan-perbedaan Bentuk-bentuk kuku Nah kalau si dashing defined ini Semuanya bentuknya square Cuma kalau kalian kayak Aduh kayaknya aku gak suka nih square gitu ya Kalian bisa pake buffer Jadi kayaknya tuh kalau beli dashing definednya Nanti akan dapet ini Buffernya gitu Nanti kalian bisa kikir aja Dibentuk sesuai kemauan kalian gitu Gue akan neresin pake kukunya Ke semua jari Nanti gue akan balik lagi Untuk kasih liat ke kalian Kalian kalau udah pake tuh Secantik apa kuku aku nih Kalian harus liat dulu kuku buluk aku ya Ini kuku buluk aku Oh my god Najis-najis gitu kan Nanti kuku aku menjadi cantik Oke Nah ini udah kelar semua Udah ketempel semua kukunya Cantik banget Liat dong motifnya Lucu banget Nah kalau yang ini tuh namanya In the cafe Jadi apa sih tipenya Apa sih tipenya Motifnya ya pilihannya lah intinya ya Variannya Terus Ini pake buffernya Kalau misalkan Kalian ngerasa kalian gak suka Dengan bentuk square Kalian tuh bisa kayak Dibentuk sendiri gitu loh Kalau gue sih sebenernya kayak suka-suka aja Bentuk square Cuma gue biasanya Suka ngerapiin di bagian ujungnya Sini tuh suka ada kayak bagian yang kasar-kasar Itu gue rapiin sedikit aja Jadi gue gak mau Ngerubah bentuknya Gue tetep mau square aja Gak apa-apa Cuma di bagian depannya ini Agak dikikir sedikit Nah udah kayak secepet itu Segampang itu Kuku kayak gini cuma 5 menit doang Jadi kalian bisa nih kayak mau event Atau kondangan Tinggal pake aja di mobil gitu Cemprot-cemprot-cemprot-cemprot Udah selesai Easy banget kan Ini tuh banyak banget yang nanya di DM Kayak Kak itu dasing divanya Sekali pake terus buang Atau jangan dibuang Sayang Ini sayang banget Kalo dibuang ya Jadi tuh Dasing diva ini Bisa dipake berkali-kali Jadi nanti kalo kalian udah Kelar nih Misalkan kalian cuma pake buat Kondangan gitu ya Nah pas udah kondangan Udah nih di rumah Gak mau pake lagi dasing divanya Nah kalian nanti tuh bisa Copotin dasing divanya ini Pake stick kayu kayak gini Stick kayunya ini Nanti akan dikasih juga Kalo kalian Beli dasing divanya Jadi caranya tuh nanti kayak Ini Dicongkel gitu loh Dari sini Dari bagian sini Pokoknya semuanya tuh sebenernya Cara-cara penggunaan Dan cara nyopotinnya Ada di dalam box dasing divanya Gitu Nah terus Follower-follower gue juga Kayak banyak banget yang nanya Kalo Nanti kalo misalkan udah Dipake Lemnya gimana Gitu kan Nanti gak rekat lagi Iya emang gak rekat lagi Biasanya gue kalo udah pake Gue copot Terus nanti lemnya tuh gue copotin Jadi gue bener-bener Menjaga si puku ini Jangan sampe rusak Jangan sampe kotor Atau gimana Terus kalo kalian mau pake lagi Nanti kalian bisa beli lemnya Itu kayak di Tokopedia Atau di Shopee Gitu ada banyak Bentukannya itu Kayak gini Dan gue juga akan kasih liat Ke kalian Lem yang sudah gue beli Nah ini lem yang gue beli Di Shopee Ini tuh lemnya kayak Literally sama banget Sama yang nempel Di kukunya ini Pas baru beli Jadi ini tuh kayak Harganya sekitar Rp. 2.000 Sampai Rp. 5.000 Tapi ada juga yang kayak Rp. 8.000 Pokoknya ini tuh murah banget Dan ini tuh isinya Rp. 24 Jadi kalian bisa pake Dua kali Lumayan banget kan Gitu Terus gue juga udah sempet share Tentang ini Di story gue Ini adalah Box penyimpanan Kuku-kuku palsu gue Kenapa gue Pake box kayak gini Supaya Ini tuh kayak rapi gitu loh Per warna Nah ini tuh gue taruh yang warna merah Warna Ijo Abu-abu Biru Ungu Dan lain-lain Pokoknya ini tuh Boxnya gue sempet beli Di Dayshow Dengan harga Rp. 28.000 Doang Ini tuh kayak Sebenernya tempat obat Cuma gue buat Tempat buku Karena Bagus banget gitu Ini bisa jadi idea juga Buat kalian Kalau misalkan kalian Pengen moleksi Atau ngumpulin Buku-kuku palsu Kayak gini Nah jadi itu aja Tadi beberapa Q&A yang Ditanyain temen-temen Lewat Biasanya Sessory ya Terus Kalau cara belinya sendiri Itu gimana Cara belinya itu Gampang banget Kalian tinggal masuk aja Ke karis Jadi di karis itu Bisa beli Dengan akun Atau tidak Dengan akun Jadi kalau kalian sign up Atau nggak sign up Kalian bisa beli Gitu Dan menggunakan link aku Nanti aku taruh linknya Di description box Nanti disitu Akan ada harga spesial Gitu buat kalian Dan kalian Nggak perlu khawatir Dikirimnya lama Atau enggak Ini tuh dikirimnya Bentar Karena dari Jakarta Guys Dikirimnya Dan kalian Yang di Indonesia itu Bisa bayar Pake BCA Gampang banget Karena selama ini Gue beli juga Bayar pake BCA Gitu So segitu aja dulu Review gue Tentang kuku-kuku palsu Ngehits ini Sampai ketemu Di video-video gue Yang lainnya Bye Bye Tentang kuku-kuku palsu